Intro Kami prioritaskan untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini terlebih dahulu tapi kami juga mengundang Bapak Ibu dan Pemimpun Rekan-rakan Jurnalis yang mengikuti konferensi pers ini melalui aktivitas media sosial KPK untuk berinteraksi bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya melalui fitur yang tersedia. Pertanyaannya kita prioritaskan untuk topik yang terkait dengan konferensi pers kita malam hari ini. Silahkan tadi ada satu, dua, tiga. Saya sih pertama tiga penanyaan. Iya, mau nanya pertama. Mau nanya ini tersangkanya cuma karen atau ada lagi? Atau totalnya berapa dan siapa jenis karen yang disebut tadi GKK dan KA? Terus kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegah? Oh iya, GKK alias KA. Nah, terus yang kedua, kenapa KA duluan yang ditahan? Apakah karena masa pencegahan sudah tidak bisa dilakukan lagi dan ada kemungkinan KA ini akan melarikan diri ke luar negeri? Terus mau nanya, kan tadi disebutkan bahwa negara merugi 2,1 triliun. Kalau boleh tahu, berapakah total yang diterima atau dinikmati oleh KA-nya sendiri dari total 2,1 triliun itu? Terima kasih. Baik, berikutnya nama dan medianya. Ya, terima kasih waktunya. Saya Mario dari Metro TV. Yang mau saya tanyakan ini agak kurang jelas detail. Kalau dikatakan ada kerugian 2,1 triliun. Dan kemudian ada Surupus, dikatakan Surupus LNG. Nah, kemudian disebutkan inisial-inisial perusahaan. Lalu secara teknis itu dijual murah atau dibagi-bagi atau seperti apa? Dan selisihnya bagaimana dari total yang dibelanjakan itu sehingga muncul angka 2,1. Jangan-jangan bukan 2,1 nih. Jadi yang secara teknis dulu seperti apa? Nanti mungkin ada lain selain pengadaan LNG-nya. Kemarin KPK baru bicara soal dugaan korupsi penyaluran berhasil. Itu buat logistik, emang murah. Bagaimana mengangkut minyak-minyak itu dari luar negeri, dari Amerika. Nah, artinya disini saya agak blank aja tau-tau muncul 2,1 ini kali-kalian siapa. Jangan-jangan main kali-kalian sendiri. Nah, pertama agak didetailkan itu. Tolong dipastikan. Terus kemudian, saya menangkap beberapa saksi-saksi ini justru banyak sekali dari PT Badak LNG. Apakah memang salah satu penyedia LNG itu di tanah air hanya PT Badak LNG? Atau memang sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pertamina sebagai sesama BUMN misalkan? Atau memang sudah ada kong kali-kong seperti itu atau seperti apa? Ini yang saya kurang paham dan kemudian juga kan ada juga orang dari Badak LNG juga di Pertamina. Seperti Untung, Pak Dwi, siapalah itu saya. Orangnya kan muter-muter di situ aja. Apa memang ada hal seperti itu yang ditemukan KPK? Nah, kemudian kenapa KPK baru bicara soal penanganan dugaan korupsi LNG? Padahal kita tahu banyak program pemerintah yang juga sangat rentang. Bagaimana pertukaran jenis-jenis misalkan migas atau bensin. Dari premium ke pertalite, kita tahu itu ada sesuatu gitu. Dari pertalite ke ini, dari ini ke ini. Itu kan kita tahu nih duit lari kemana. Ini yang makan untung yang begini-gini kita tahu. Tuh kok gak pernah disentuh KPK gitu loh. Dan kita tahu pucuk-pucuk pimpinan negara ini makan duit dari Pertamina gitu loh. Kenapa yang baru kayak gini? Nah ini pertanyaan saya, emang gak ada laporan? Kalau enggak saya yang lapor nih. Yang buat laporan, kalau bicara soal delikat gue, saya yang lapor nih. Artinya kita tahu ada IPO yang juga bagian dari main-main di pucuk pimpinan negeri ini. Terus ya terutama ada juga petrol. Ini mengendap. Petrol ini udah 6 tahun lebih. Kalau cap tikus diendapkan itu enak. Tapi kalau kasus ini jadi fitnah loh. Kenapa petrol tidak selesai? Malah justru judulan LNG padahal sama-sama melibatkan perusahaan asing. Coba diinikan dulu Pak Ketua, kita agak blank, agak banyak lompatan dalam pointer itu banyak lompatan. Tau-tau muncul angka 2 sekian. Perusahaan ini, ini, ini. Tapi secara teknis tidak disebutkan dugaan markup jual murahnya seperti apa, kepada siapa. Sehingga muncul angka itu. Demijan, terima kasih. Selamat malam Pak Ketua, Pak Deputi, Mbak Ipi, semuanya. Saya Dhani dari Bisnis Indonesia. Tadi sebenarnya poinnya juga sama kayak beberapa rekan-rekan lainnya. Kalau misalkan pointers ini, sejujurnya memang belum terlalu menerangkan konstruksi perkaranya. Mungkin saya yang awalnya saja sebelum kita masuk ke soal yang oversupply, ini dibilangnya selama perjalanannya dibeli dari perusahaan CCLLC ini, seluruh kargo LNG milik PT Pertamina yang dibeli dari perusahaan, menjadi tidak terserap di pasar domestik. Mungkin bisa dijelaskan dulu semuanya pada pimpinan Pak Deputi, ini tidak terserapnya kenapa ya? Apakah urusan logistik atau bagaimana? Itu saja sih, terima kasih. Cukup semua? Sudah? Sudah terwakili pertanyaannya ya? Baik, kalau sudah tidak ada kita enggak buka lagi sesi yang kedua kalau begitu. Silahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan oleh rekan-rekan atau disampaikan secara untuk pertanyaan ataupun respon, ini menunjukkan bahwa rekan-rekan media betul-betul memberikan perhatian kepada KPK. Dan untuk itu saya menyampaikan ucapkan terima kasih dan apresiasi, karena rekan-rekan media dan seluruh anak bangsa tentu mengikuti apa yang dikerjakan oleh KPK. Yang pasti, yang dikerjakan oleh KPK adalah proses penegakan hukum. Tidak ada proses lain. Saya masuk kepada beberapa pertanyaan tadi. Yang pertama adalah, kenapa tersangka ditahat? Saya tentu kita sama-sama memahami Undang-Undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana. Tentu tidak ada seseorang yang bisa dijadikan tersangka, kecuali seseorang tersebut karena perbuatannya, dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup, patut juga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, begitu juga dengan kita melakukan penahanan. Saya ingin pastikan bahwa KPK bekerja sesuai dengan ases-ases pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya, diatur dalam Pasal 5 Undang nomor 19.2.19, yang pertama adalah demi kepentingan umum, untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dilaksanakan secara proporsionalitas, akuntabel dan transparansi, dan juga tetap mengintinggi asasi manusia. Itulah pijakan kerja KPK. Sedangkan khusus untuk melakukan penahanan, tentulah juga harus memenuhi syarat dan keteria kapan seseorang tersangka dilakukan penahanan. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 81 disebutkan bahwa seseorang dapat dilakukan penahanan karena betul telah melakukan suatu peristiwa pidana dengan berdasarkan bukti yang cukup. Dan juga ada beberapa syarat lain, di antaranya ada kekhawatiran daripada penyidik, baik itu akan melakukan menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan tipe pidana-pidana, termasuk juga melarikan diri. Dan yang paling penting adalah tindak pidana tersebut adalah diancam dengan ancaman hukuman pidana lima tahun atau lebih. Dan ini dikenakan pasal dua dan pasal tiga, tentu ancaman hukumannya di atas lima tahun. Yang pertama. Yang kedua, tentu kalau tadi ada yang menyatakan urayan tadi masih ada lompatan, tentu tidak ada yang lompatan. Karena pada prinsipnya penyidikan alas rangkaian tindakan penyidik berdasarkan tata cara undang-undang dan berangka mengumpulkan keteransaksi dan menemukan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu akan mengungkap terangnya suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi tidak ada yang terjadi lompatan, karena ini adalah semua rangkaian tindakan penyidik. Yang berikutnya, kalau tadi ada yang mempertanyakan tentang kerugian negara, tadi lebih kurang 140 juta USD atau setara dengan 2,1 triliun, itu adalah hasil perhitungan ahli. Karena sesungguhnya, apa yang kita temukan hari ini tentulah berdasarkan alat bukti sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 184, ada keterangan saksi, ada surat, ada petunjuk, dan ada keterangan ahli. KPK tidak akan pernah melakukan lompatan-lompatan terhadap proses-proses dilakukannya penyidikan. Yang selanjutnya, tentu saya juga ingin menyampaikan terkait tadi bagaimana dengan bisnis Pertaminah yang lain. Ini menjadi PR kita bersama, tetapi saya ingin katakan bahwa dalam hukum acara pidana sebagaimana didatur dalam Undang-Undang 8 tahun 1981, disebutkan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang. Karena hak dan kewajipannya, atas setelah akan atau sedang terjadi suatu peristiwa pidana. Jadi tadi kalau seandainya Mario mau lapor, silahkan laporkan apa yang Anda ketahui. Tapi ingat bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan oleh seseorang. Karena ia mengetahui, karena ia melihat, ia mendengar, atau mengalaminya sendiri. Bukan karena cerita, karena sesungguhnya ada kata bijak yang harus kita pedomi. Satu kali melihat, akan lebih baik daripada seribu kali mendengar. Kalau kita tidak pandai dan tidak bisa melihat dengan baik, marilah kita menjadi pendengar yang baik. Karena sesungguhnya, ribuan kali kita mendengar, tidak akan pernah lebih baik daripada satu kali melihat. itulah pentingnya keterangan saksi, keterangan disampaikan oleh seseorang, berdasarkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, apa yang ketahui, dan apa yang ia alami. Jadi silahkan Pak Mario mau lapor nanti, ditunggu besok. Yang berikutnya, tentu kita bekerja sesuai dengan kerentuan peraturan penundangan. Sekali lagi saya katakan, tidak pernah ada seseorang jadi tersangka, kecuali seseorang yang karena perbuatannya, dan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan cukup, patut duga sebagai pelaku tindak penana. Jadi KPK tidak akan pernah menetapkan seseorang, menjadikan seseorang, atau mentarget seseorang untuk menjadi tersangka. Karena tersangka tersebut adalah karena perbuatannya sendiri. Dan tentu KPK berpijak kepada proses penyidikan, karena kerja-kerja KPK akan diuji di penuntutan, dan juga akan diuji di peradilan. Kawan-kawan media akan terus mengikuti bagaimana proses akhir daripada proses penyidikan terhadap dugaan tindak mengkorupsi dalam hal pengadaan LNG yang dilakukan oleh Prakti Pertapina yang saat ini sudah kami sampaikan. Saya kira itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Evie. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Dibutin, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Cukup, sudah? Baik. Saya kira karena sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk konferensi pers kita malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi. Tapi ingin kami sampaikan, Pak Ketua, jadi ini sekali lagi apresiasi untuk masyarakat yang telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, karena perkara ini dapat kemudian KPK lakukan penyidikan, dan hari ini ditingkatkan ketahapan penyidikan dengan dilakukan penahanan terhadap tersangkanya, tentu atas peran serta masyarakat. Yang kedua, dalam konteks pencegahan, kami ingin juga mengingatkan sekali lagi bahwa kasus ini menambah daftar korupsi di BUMN. Data penanganan perkara yang KPK lakukan sejak 2004 sampai dengan semester 1 2023, terdapat 129 tersangka yang berasal dari BUMN dan BUMD. Tentu ini menjadi satu keprihatinan, karenanya KPK melalui Direkturat Antikorupsi Badan Usaha terus mendorong dan mengimbau agar Badan Usaha menjalankan bisnisnya secara berintegritas dan beretika dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.